Dari video amatir yang diabadikan warga terlihat seorang perempuan penumpang ojek online tewas di tempat setelah terjatuh dari motor yang ditumpanginya di jalan Raya Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Petugas kepolisian bersama warga langsung mengevakuasi jasad korban yang belum diketahui identitasnya ke mobil patroli untuk dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Berdasarkan keterangan pengemudi ojek online, awalnya korban menumpang motor B4528KET bersama sang anak dari arah pekayon ke jalan Ahmad Yani. Setelah lewat jembatan tol Jakarta Cikampek, motor yang dikendarai pengemudi ojek online tersenggol truk sampai terjatuh. Di saat yang bersamaan, truk melindas korban yang terjatuh sampai tewas di tempat. Sementara anak korban dan driver ojek online selamat. Terus ada keterangan yang terjaga-keterangan. Terus ada keterangan ke depan yang kurang. Jadi ini aja. Itu yang, itu dia lagi naik, apa kok? Di keterangan yang naik kiret. Yang tewas siapa kok? Dia penumpangnya. Penumpangnya tewas di tempat. Sama ada anaknya. Itu keterangan. Abang korban apa-gibat? Saya korban. Ceritain bang dikit bakal? Awalnya gimana bang? Jadi pas saya arah, dari turunan sana, tol, saya langsung berselempet. Bawa penumpang atau bagaimana, Pak? Bawa penumpang. Berapa orang, Pak? Dua. Kasus kecelakaan yang menewaskan penumpang ojek online ini, sekarang dalam penanganan pihak unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota. Polisi masih meminta keterangan saksi-saksi, termasuk pengemudi ojek online. Polisi juga mengamankan motor yang ditumpangi korban. Dan polisi juga masih memburu truk yang kabur setelah kejadian.